Intro Sebanyak 67 kasus penyalahgunaan narkotika sepanjang tahun 2016 Sudah ditangani Polres Tanjung Pinang Dari 67 kasus tersebut, 89 tersangka sudah diproses hukum Selain tindak pidana umum, Polres Tanjung Pinang juga perilis pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika sepanjang tahun 2016 67 kasus penyalahgunaan narkotika berhasil diungkap pesatuan narkoba Sebanyak 89 pelaku sudah diproses hukum dan kebanyakan merupakan kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ganja serta ekstasi Di tahun 2016, 67 kasus Yaitu kasus ganja 3, kasus sabu-sabu 61, ekstasi 3 Dari data Polres Tanjung Pinang, jumlah barang bukti yang berhasil disita dari para tersangka Sebanyak 3.873 gram sabu 2.338,12 gram ganja Dan 185 putir pel ekstasi Peredaran dan penggunaan barang haram ini masih terus berlangsung dan menjadi ancaman bagi masa depan generasi muda Terkait hal ini, muka Polres menghimbau agar masyarakat lebih waspada Dan turut serta memerangi peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba di Tanjung Pinang Dari Tanjung Pinang, Humelana Sution, MNC Media melaporkan